Pemirsa Badan Pusat Statistik merilis neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2017 mengalami surplus sebesar 1,72 miliar dolar Amerika. Ya, selama Januari hingga Agustus 2017 neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 9,11 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan surplus neraca perdagangan pada Agustus 2017 merupakan surplus bulanan terbesar sejak tahun 2012. Hal ini disebabkan angka ekspor lebih tinggi. BPS mencatat surplus neraca perdagangan pada Agustus 2017 didorong surplus sektor non-migas yang tercatat sebesar 2,41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu neraca perdagangan sektor migas mengalami defisi sebesar 0,68 miliar dolar Amerika. Dari sisi volume, perdagangan neraca, volume perdagangan Indonesia juga mengalami surplus sebesar 33,50 juta ton pada Agustus 2017. Dulu dengan ekspor, jadi nilai ekspor Agustus pada tahun 2017 ini adalah sebesar 15,21 miliar. Kalau kita bandingkan dengan Juli 2017, berarti ada kenaikan sebesar 11,73 persen. Kita lihat berdasarkan warnanya di sana, baik komoditas migas maupun komoditas non-migas sama-sama mengalami kenaikan mantuman. Terima kasih. Terima kasih.